ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahandalan yang hobinya utakutik otomotif ya pada kesempatan kali ini Cahandalan mau berbagi tentang cara pasang ini guys kampas rem baru milik daripada Toyota Starlet bukan Honda Starlet Toyota guys 1300cc ya kita teleker ya ini teleker ini fungsinya untuk menekan piston master remnya biar masuk ya biar tidak menekan kampas biar nanti saat pasang kampas itu langsung slep nanggrok di kampas ataupun disk bricknya ini kampas disk brick ya jadi roda depan Toyota Starlet nah lalu kita pasang yang untuk luar dan dalam beda guys yang posisi luar itu ada ini congotannya kalau yang posisi dalam itu cuma satu nok noknya gak cabang yang di luar noknya cabang ini ya nampak kan yang di dalam noknya gak cabang siapkan pohon buat camilan santai guys apa rasaku susu ya ini guys penampakannya Toyota Starlet Toyota guys origawa guys Jepun oh Tangerang Indonesia Tangerang Indonesia cuma mereknya ala-ala Jepun ya origawa ya lalu kita pasang ini masternya ya master kita pasang jangan lupa kita pasang dulu sim atau plat pengganjal ya pengganjal laning sis atau kampas remnya udah ganjalnya depan belakang kayak ada cuma yang depan hilang terus rasa dipasang rapopo nah habis itu kita kancing dengan ini ya pengancing 12-an itu 12 mili atas bawah udah penggancingnya lalu kita pencangkan dengan kunci kita kunci ring pas 12 mili meter kalau di tracker begini guys ini gak usah ngangini ya jadi hidrolisnya itu gak keanginan gak kemasukan udara ya jadi tetap padat tetap terkompresi ya beda kalau kita gemboskan di nepel anginnya itu pasti gembos pasti keanginan dan harus di angini lagi kalau kita tracker begini ya untung guys untungnya itu gak ngangini lagi gak mengangini lagi gak keanginan kompresi daripada hidrolis remnya itu tetap terjaga ya demikian sedikit share ya tentang tentang cara pasang kampas rem roda depan milik toyota starlet ya lalu kita coba ini udah langsung nekankan di rem dari atas sana langsung mau nekan jadi tidak terjadi keanginan ya istilahnya atau kompresi gembos gak terjadi karena cuma kita tracker ya nepel angin dan ini enggak kita buka ya deh kanan sekalian ya roda telah kita pasang sekalian ya daripada nanggung yang kanan sekalian sama langkahnya ya tapi sepintas sepintas selalu saja ya ini kita tinggal ngencengin roda guys ini langkah pertama kita lepas rodanya dulu nah roda lepas terus kita lepas juga baut pengancing masternya ya sudah dua tas bawah ukuran 12 mili enggak lepas bunga ya lalu kita lepas masternya master remnya karena baut 12 pengancingnya terah terlepas ya oh kurang satu baru bawah yang terlepas nah lepas dia lalu kita lepas nih kampasnya yang lama atau yang bekas masih tebal sih cuma nyumara guys karena yang kiri parah nyumara ada gramnya banyak gram besinya kita siapkan yang baru untuk kita pasang ya ini yang baru merek merek origawa tadi ya 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 pertama kita teleker dulu atau kita tekan pistonnya masuk ke dalam perumahan piston remnya atau master remnya biar nanti mudah saat memasang masternya ini mengapet atau mencakar mencakar kampas remnya itu tidak nanggerok ini sudah ngapet sudah terkater lalu kita pasang nih sim sim atau ring plat pengganjar posisi luar yang knocknya ada cabangnya posisi kampas luar posisi kampas dalam cuma satu knock knocknya enggak cabar knock master ya master remnya saya harap nampai jangan lupa kita pasang kembali ini plat atau sim pengganjalnya sudah langsung kita pasang kembali ke tempatnya master remnya kita kencangkan terus kita pasang roda selesai guys tidak usah mengangini ya demikian sedikit share tentang cara mengganti kampas rem pada disk brake roda depan toyota starlet 130 cc semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses duper leper salam sukses otomotif indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati